Saya akan sebutkan hadis-hadis yang menunjukkan bahwasnya khawarij akan selalu muncul, muncul, hilang, muncul, hilang, dan seterusnya. Karena sebagian orang, setelah kita membahas khawarij seakan-akan khawarij itu tidak ada, sudah punah di zaman Ali bin Abi Talib. Mereka mengasankan demikian, bahwasnya pemikiran khawarij ini sudah tidak ada lagi. Padahal tidak benar, Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadis-hadisnya, bahwasnya pemikiran tersebut akan selalu muncul sampai akhirnya mereka mengikuti dajjal. Di antaranya, hadis yang diriwetkan oleh Ibn Umar, sebagaimana termaktif dalam sunan Ibn Majah, nomor 174 ya. Anna Rasulullah SAW menjelaskan, bahwasnya Rasulullah SAW bersabda, Yang sya'u nash'un, yak ra'una al-Qur'ana la yujawizu tarakiyahum, kulla makharaja kornun putih. Kata Nabi SAW akan muncul sekelompok orang yang mereka membaca Al-Quran, yang Al-Quran tersebut tidak melewati tenggorokan mereka. Yaitu mereka hanya baca, tidak mengerti tafsirannya. Setiap keluar kelompok mereka, maka dipotonglah mereka. Artinya mereka hilang, dibasmi, kemudian dikalahkan. Kala Ibn Umar, Ibn Umar berkata, Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, setiap muncul tanduk mereka, setiap muncul kelompok mereka, terpotong tanduk mereka, Aku mendengar Rasulullah SAW mengulanginya sampai lebih dari 20 kali. Kata Rasulullah SAW, setiap muncul, kemudian terpotong. Setiap muncul, terpotong. Setiap muncul, terpotong. Lebih dari 20 kali Nabi SAW mengulang-ulanginya. Kemudian, Sampai keluar bersama pasukannya, Dajjah. Tapi hadis ini disuhaikan oleh Al-Busiri dan dihasankan oleh Syekh Al-Bani. Demikian juga dilewatkan oleh Imam Ahmad. Dalam jalur yang lain dari Ibn Umar juga. Beliau berkata, Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Akan muncul dari umatku suatu kaum yang mereka buruk amal mereka. Mereka membaca Al-Quran, tetapi Al-Quran tersebut tidak masuk dalam dada mereka. Tidak melewati tenggorokan mereka. Hanya di lisan saja. Mereka tidak mengerti tafsirannya. Kata Nabi kepada para sahabat, Kalau salah seorang dari kalian wahdi para sahabatku melihat mereka, Maka dia akan minder menganggap reme amalannya jika dibandingkan dengan amalan orang-orang kewarij. Ini menunjukkan amalan mereka luar biasa. Siapa tidak kagum melihat seorang yang membunuh Ali bin Abi Talib, Dipotong tangannya, dipotong kakinya, tetap berfikir kepada Allah SWT. Kalau ingin dipotong lisannya, Dia tetap takut. Takut ada waktu lewat, dia tidak berfikir. Menunjukkan dia setiap saat apa? Berfikir. Dan dia membunuh Ali bin Abi Talib, Dengan merasa itulah ibadah yang paling mulia, Yang bisa dia ajukan di hadapan Allah SWT. Kenapa? Karena dia mengkafirkan Ali bin Abi Talib. Karena dia sebelumnya juga mereka mengkafirkan Uthman bin Affan. Karena Uthman bin Affan dituduh, diprotes, menuduh. Mereka memberontak. Kemudian mereka membunuh Uthman, Karena Uthman bin Affan dituduh, Tidak berhukum dengan hukum Allah SWT, Dianggap melakukan nepotisme, Mengangkat keluarga kerabat-kerabatnya sebagai pejabat. Akhirnya mereka protes dan mereka bunuh Uthman. Ali bin Abi Talib juga demikian. Dianggap seorang mimpin yang tidak adil, Karena berhukum dengan hukum selain Allah SWT, Ridha dengan Al-Hakamain, Yaitu Ridha dengan dua hakim, Abu Mus al-Ash'ari, Dan Amr Bil'as, Sehingga dianggap berhukum dengan hukum manusia, Kemudian dibunuh oleh orang-orang khawarish. Kata Nabi SAW, Kalian, wahai para sahabat, Akan merasa minder jika membandingkan amalan kalian dengan mereka. Dalam hadis yang lain, Kalian akan merasa minder jika membandingkan solat kalian dengan solat mereka. Kalian akan merasa minder, wahai para sahabat, Jika membandingkan puasa kalian dengan puasa mereka. Artinya orang-orang khawarish lebih banyak puasanya, Lebih banyak apa? Solatnya. Kemudian kata Nabi SAW, Dan mereka membunuh kaum muslimin. Pekerjaan mereka memerangi orang Islam. Dan khawarish setiap muncul demikian, Mereka tidak memerangi orang Yahudi, Mereka tidak memerangi orang-orang Nasrani, Yang mereka bunuh orang-orang Islam. Maka mereka ngebomnya di masjid. Ngebomnya di masjid. Sampai ada tulisan, Tidak ada bidadari di masjidnya. Karena sebagian mereka, Begitu ngebom bunuh diri, Yakin langsung masuk, Surga dapat bidadari. Sampai ada tulisan, Kalau cari bidadari, Jangan di masjid. Karena khawatir ada orang ngebom di situ. Ngebom buat di masjid, Orang-orang di solat, Dibom. Ini bodohnya seperti apa? Ngebom masjid Nabawi, Gila atau tidak? Ngebom masjid haram. Luar biasa. Tapi otak mereka sudah dicuci. Sehingga mereka mengucapkan adalah suatu ibadah. Di bulan Ramadhan lagi. Tahun lalu juga di masjid Nabawi, Juga di bulan Ramadhan. Alhamdulillah Allah menjaga masjid Nabawi. Saya tidak sangka bagaimana, Ada mungkin satu juta lebih orang di masjid Nabawi, Kau tiba-tiba, Yang para askar itu bisa menduga orang ini. Padahal semua orang banyak. Kalau bukan Allah yang tunjukkan, Tidak mungkin dia bisa tahu. Orang-orang askar itu bukan lulusan ahli detektif. Orang-orang biasa saja. Paling lulus SMA. Tapi kok firasat dia bisa tahu orang ini apa? Bermasalah. Ya Allah jaga masjid Nabawi. Alhamdulillah. Kemudian, Kata Nabi SAW, Mereka membunuh orang-orang Islam. Jika mereka keluar muncul, Maka bunuhlah mereka. Jika mereka muncul, Perangilah mereka. Jika mereka muncul, Bunuhlah mereka. Sungguh beruntung orang yang membunuh mereka. Dan sungguh beruntung orang yang dibunuh oleh mereka. Setiap muncul tanduk mereka, Dipotong oleh Allah SWT. Rasulullah SAW mengulangi hal tersebut. Setiap muncul, Terpotong. Setiap muncul, Terpotong lebih dari 20 kali. 20 kali atau lebih, Sementara kata Ibn Umar, Saya mendengar, Nabi mengulangi perkataan tersebut. Jadi, Hadirin dan hadirat, Yang irahmatilah SWT. Ini semua dalil, Bahwasanya, Khawarij, Akan senantiasa, Ada. Jangan sampai kita mengesankan khawarij, Tidak ada. Khawarij ada. Baik pemikiran, Maupun orang-orangnya. Tentunya, Terkala kita menyampaikan hadis-hadis ini, Bukan maksudnya kita juga mudah mempunis orang-orang sebagai khawarij. Tidak. Oleh karenanya, Banyak ulama yang lebih berhati-hati. Mereka mengatakan pemikiran khawarij. Orangnya belum tentu khawarij. Mungkin punya pemikiran apa? Khawarij. Kecuali ISIS. Kalau ISIS, Banyak ulama yang langsung mempunis mereka khawarij. ISIS, Banyak ulama, Ulama Al-Akibar, Ulama Al-Akibar di Arab Saudi, Mempunis mereka apa? Khawarij. Karena ciri-ciri khawarij, Ada pada mereka. Seperti, Hudatha'ul Asnan. Mereka, Anak-anak muda. Sufahahul Ahlam. Mereka juga orang bodoh. Kemudian, Iyaktuluna ahal Islam. Membunuh orang-orang Islam. Waya da'una ahlal awsan. Dan membiarkan Orang-orang menyembah berhala. Ciri-ciri ini ada semua pada ISIS. Jadi, Mereka kebanyakan anak-anak muda. Nggak ada apa namanya? Orang tua. Bahkan amirnya juga anak-anak muda. Dari sisi muda, Mereka umurnya muda-muda. Kemudian, Dari sisi Keilmuan juga tidak ada ilmu. Tidak ada ulama di balik mereka. Tidak ada ulama. Sama sekali tidak ada ulama. Tidak ada ulama yang masyur, Punya ilmu terkenal, Atau memiliki kitab-kitab, Menulis buku-buku tentang fikih, Tentang hadis. Kemudian, Ikut mereka. Nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali. Menunjukkan, Mereka berjalan tanpa arahan ulama sama. Sama sekali. Seandainya ada ulama, Mungkin dulu punya buku, Tentang hadis, Tentang fikih, Kemudian, Tiba-tiba, Membelot. Kita bilang, Ada ulama. Tapi, Ulama sesat. Sekarang, Sama sekali. Nggak ada ulama. Sama sekali. Anak muda, Tidak ada ulama yang sama sekali. Benar sifat mereka, Yang mereka bunuh, Ahlul Islam. Orang-orang Islam yang mereka bunuh. Yang mereka bunuh, Saudara-saudara kita di Suria. Yang mereka bunuh, Saudara-saudara kita di Iraq. Dan mereka sama sekali, Tidak memerangi, Ahlul Awthar. Mereka tidak memerangi Yahudi. Dan juga tidak memerangi, Orang-orang Nasara. Yang sama sekali, Tidak mereka perangi. Yang mereka bunuh, Orang-orang Islam. Dan ini ciri-ciri terdapat pada mereka. Oleh karena banyak ulama, Yang menyatakan bahwasannya, Isis adalah Khawarij. Karena ciri-ciri, Yang disebutkan oleh Nabi SAW, Benar-benar terdapat pada mereka. Maksud saya, Para hadirin hadirat, Yang dirahmatilah SWT, Tidak juga mudah kita mengatakan, Orang Khawarij. Tidak. Tapi kita bilang, Dia terpengaruh pemikiran Khawarij. Mungkin. Karena kalau kita mempunyai, Orang ini Khawarij, Ini berbahaya. Berarti orang ini, Adalah Ahlul Bida, Misalnya, Harus diperangi, Dan macam-macamnya. Maka saya ingatkan juga, Jangan sampai sebagian orang emosi, Kemudian, Menuduh. Ada saudara-saudara kita, Yang mungkin, Demonstrasi, Kemudian dikatakan, Ini Khawarij harus ditumpahkan darahnya. Ini juga ngawur. Tidak benar. Kita nasihati mereka, Kalau mereka salah. Kalau kesalahan mereka, Tidak sampai pada, Kesalahan Khawarij, Maka tidak boleh kita tuduh mereka, Sebagai apa? Khawarij. Karena akhirnya, Tadkala kita mengatakan mereka Khawarij, Juga berbahaya. Melasimkan, Boleh untuk diperangi, Boleh untuk apa? Ditumpahkan darahnya, Dan macam-macamnya, Kelasiman-kelasiman yang mati. Maka, Kita berusaha berada di tengah, Kita menyatakan, Khawarij akan senantiasa muncul, Sebagaimana kabar Nabi SAW. Namun tidak serta-merta, Setiap ada orang yang keliru, Kemudian kita mengatakan mereka apa? Khawarij. Terima kasih.